Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik ya, Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini Miss Iwin senang sekali karena bisa belajar lagi bersama kalian Tentu saja masih di Bahasa Indonesia kelas 6 Anak-anak hebat, Miss Iwin hari ini memakai jilbab berwarna merah dan baju berwarna putih Tentu saja kalian tahu maksudnya ya Betul sekali, hari ini kita masuk bulan Agustus Kita merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia Merdeka, kita rayakan kemerdekaan ini dengan terus bersemangat Menjalani hari-hari di masa pandemi Tentu saja tetap dengan 5M Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga imunitas Begitu ya sayang ya, tetap semangat belajarnya Yuk kita awali dengan Ta'awud dan Basmalah A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan Ta'awud dan Basmalah tadi Kita belajar dengan diberkahi oleh Allah SWT Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tanda koma, tanda titik, dua, dan tanda seru Tentu saja masih bersama Miss Iwin Nah, ini yang pertama Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung Seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kalimat majemukna Di mana dua kalimat dijadikan satu Ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar Atau bertingkat Nah, ini yang bertingkat Contohnya seperti ini ya Dua hal yang berkebalikan Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup Maka sebelum tetapi butuh koma Ini bukan milik saya Melainkan milik ayah saya Juga butuh koma Dia membaca cerita pendek Sedangkan adiknya melukis panorama Jadi melukis dan membaca dua hal yang berbeda ya Itu yang namanya kalimat majemuk Di situ dibutuhkan koma Mudah bukan? Lanjut ya anak ya Yang kedua Tanda koma dipakai sebelum dan Atau sesudah kata seru Seperti Oh Ya Wah Aduh Atau hai Dan kata yang dipakai sebagai sapaan Seperti Bu Dik Kak Napa Begitu ya kalian sudah belajar Ini contohnya Oh begitu Wah Bukan main Kemudian ada contoh lagi nak Hati-hati ya Jalannya licin Ada hati-hati Maka butuh koma dan tanda seru Nak Kapan selesai kuliahmu? Ingat ini sayang Nak Koma dulu ya Contoh kelima dan keenam Siapa namamu dek? Nah ini dek kan adik ya nak ya Sapaan Sehingga butuh koma Dia baik sekali bu Nah sebelum bu Karena bu itu ibu Sapaan Juga butuh koma Lanjut ya sayang ya Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat Perhatikan sayang Petikan langsung ya Dari bagian lain dalam kalimat Ini contohnya Jadi kalimat langsung yang sudah kalian pelajari Kan ada pengiring Ada kutipan Nah ini kita membicarakan tentang pemisahan antara pengiring dan kutipan Kata nenek saya Nah koma baru dikutip Koma dulu ya nak ya Kita harus berbagi dalam hidup ini Titik Baru Ini ditutup dengan koma lagi ya Koma atas Koma atas yang double Namanya kutip ya nak ya Kita harus berbagi dalam hidup ini kata nenek saya Nah karena manusia adalah makhluk sosial Nah ini disambung lagi ternyata Ketika disambung lagi hukumnya sama Harus ada tanda koma Ingat Tanda-tanda kebat Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya Kalimat perintah atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya Ya contohnya Dimana saudara tinggal Tanya pak lurah Jangan dikasih koma Kan sudah diakhiri dengan tanda tanya Betul? Nah selanjutnya Masuk ke dalam kelas sekarang Masuk sekarang Berarti tanda seru ya Karena perintah Perintahnya tidak perlu pakai koma Wow indah Ya pantai ini Tanda seru Maka seru wisatawan itu Maka tidak perlu juga menggunakan tanda koma Bisa dipahami ya anak-anak ya Oke Baik kita lanjut Tanda koma dipakai diantara nama dan alamat Bagian-bagian alamat Tempat dan tanggal Serta nama tempat dan wilayah Atau negeri atau negara yang ditulis secara berurutan sayang Berurutan Contohnya ini Jalan Kayu Manis Tiga Garis miring delapan belas Koma Kalurahan Kayu Manis Koma Koma Jakarta Contoh tiga nih Pernah ada di surat Masih ingat anak-anak? Oh tentu anak-anak masih ingat ya Anak-anak hebat Yogyakarta Koma 17 Agustus 2021 Jadi nama tempat dan tanggal dipisahkan juga dengan koma Tokyo Jepang Nah Tokyo Ya nama kota Kemudian negaranya juga dipisahkan koma Lanjut anak-anak hebat Nih Tanda koma dipakai diantara nama orang dan singkatan gelar akademis Ya yang mengikutinya Bambang Irawan M.H. Magister Humaniora Misalnya sampai kelepotan maaf ya neng ya Siti Aminah Ya sarjana hukum MH gitu ya Magister hukum gitu Kalau SH kan S1 MH S2 sudah belajar ya Nah coba kalau ada WIWIN sarjana pendidikan bagaimana menulisnya? Tulis di kolom komentar ya Bisa ya? Oke WIWIN Koma S DIT Gitu kan P kapital D kecil Gitu Bagaimana? Nama gelar di atas bisa ya? Oke Nanti yang sudah ingat dengan yang mis ceritakan tadi Mis sampaikan boleh ditulis di kolom komentar Lanjut Tanda koma dipakai diantara unsur Unsur dalam suatu perincian atau pembilang Contohnya Telepon soloner Koma komputer Koma Atau internet Bukan barang asing lagi Titik Jadi ini pemerian Perincian Contoh dua Buku Majalah Dan jurnal Termasuk sumber kepustakaan Ini harus ada koma-koma Bagaimana? Masih semangat ya anak ya? Baik Anak-anakku sekarang kita ke titik dua Kalau titik dua Itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap Yang diikuti Pemerincian Atau penjelasan Ya Contohnya Mereka merlukan perabot rumah tangga Kursi, meja, dan lemari Perabot rumah tangga kan kata umum Masih ingat ya? Jadi kata umum dan kata khusus harus dibisahkan dengan titik dua Ibu membeli sayur-mayur Sayur-sayuran Bayam, wortel, dan tomat Ini harus ada titik dua Itu kan kata umum Ya Lanjut sayang Tanda titik dua Tidak dipakai Ingat tidak sayang Untuk perincian atau penjelasan Yang merupakan pelengkap Yang mengakhiri pernyataan Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari Itu kan pelengkap saja Ada di predikat Sehingga tidak perlu nak Tidak muncul kata umum Tidak perlu dengan titik dua Begitu juga dengan ini Anis membeli apel, papaya, dan bisang Tidak ada buahnya Jadi tidak perlu titik dua Bisa dipahami? Good job anak-anak Lanjut Tanda titik dua Dipakai dalam naskah drama Sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan Nah ini dia Ibu Bawa koper ini nak Amir Baik ibu Ibu Jangan lupa Letakkan baik-baik Ini harus dibisahkan Dengan koma Tokoh dengan apa yang dikatakan Ya Lanjut Nah ini tanda seru Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan Atau perintah yang menggambarkan kesungguhan sayang Ketidakpercayaan atau emosi yang kuat Contohnya Alangkah indahnya taman laut digunakan Mari ajakannya sayangnya Kita dukung gerakan cita bahasa Indonesia Tanda seru Bayarlah pajak pada waktunya Aduh Beratku sakit sekali Wah bukan main Hati-hati ya Jalan nyali cintolok tutup pintu itu Begitu ya sayangnya Oke Terima kasih Sampai sekian pembelajaran bersama misi Mari kita akhiri dengan hamdalah Alhamdulillah Hirobin alamin Waktunya akan ngerjakan kuis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dari anak-anak hebat Terima kasih Sampai jumpa Moms and Dots Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Mount Thessaly Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.